PEMBICARA 1 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 Duntan Muhammad Jah Maha Raja Kerajaan Melaka memasuki malai penghadapan Anak serai wangu wangu Dan ikan wangu ketika kita Agak kelayu menyambutkan Kerajaan Melaka memasuki malai penghadapan Kerena yang ditunggu sudah datang Kerena yang dinanti sudah pun tiba Adat diisi lembaga dituang Sudah sempadan dengan lembaga Bukan batang sembarang batang Batang padak berjela-jela Bukan datang sembarang batang Datang hendak beragir-ragir Itu cendak menanyi indang Sedikit tidak sebagai cimbang Datang sendiri ke arah di indang Sampai di jemput mencari batang Kalau rambut ada serbuknya Kalau campak ada pampaknya Kalau duduk ada patutnya Kalau tegak ada tempatnya Padang buku Tesebab tak tahu alur patut beragir-ragir Duduk tegak kemari janggu Kedatangan Raja Rokam Memandak betanan amat uliya Kami terima dengan muka yang jernih Kami sambut dengan hati yang suci Pantaslah bila dikatakan Sultan dan Raja sudah bersuat Beri kurnia persembahan berjukat silih Beri mengikut dengan rasmi nanjati Apa kurang pada berginda? Sisi ada, tulang pun ada Apa kurang pada berginda? Hadir ada, kurnia pun ada Berhubung kerana hendak pandang Berkahu kerana hendak lebar Istri saya, istri saya, Ifar Bijula Kakanda Lihatlah Raja Ibrahim ananda kita Wajahnya molek, tampan Warisan dari dinder Cerdas dan cergesnya Warisan dari Kakanda Bijak dan tokta Warisan dari memandanya Kakanda, segeralah umumkan Raja Ibrahim Sebagai putra mahkota Saudara dinder Raja Raka Datang ke sini untuk mendengarkan Raja Ibrahim Sebagai putra mahkota Kepada seluruh rakyat Kerajaan Melaka Beserta seluruh Hambaab di datang kecelakaan Begitu juga Kejahan dan daerah Kandungan Mulai hari ini Kita maklumkan kepada kalian semua Kepada seluruh rakyat Kerajaan Melaka Kepada seluruh rakyat Kerajaan Melaka Raja Ibrahim Nangelar Sultan Ampun beribu ampun tuanku Sembah pati harap diampun Berdinding naik bertangga turun Alur berkenpuh jalan berturut Kandungan yang baik lembaga turun Meluruh Adat nas Adat nasam serpuh Mesti diikut Ya Datuk Sebenarnya Datuk Lancang sekali Datuk Hendak mengapuri kunyit Sultan Datuk hendak menyanggah kita Dan kuasa pemegang kekuasaan Apa maksud Datuk berkata demikian Apa Datuk hendak mengatakan Bahwa Raja Kasim Belah color penerus kerajaan Dan segera minta dilanti oleh Sultan Bukankah itu maksud Datuk Datuk Antak berhungur dengan Antak Beras sama beras Bukan dengan dedak Ataupun sampah Bukankah begitu Datuk benar Siapapun yang jadi Raja Namun tangan Kedahi juga Beta tidak ikut perselisihan Dalam keluarga di Raja Beta hanya sekedar Abdi kerajaan Disuruh pergi Dipanggil datang Bekerja karena perintah Berhenti karena tegah Sungguh tak punya pendirian Anak Datuk Seri Nergiraja Bukan Pemesuri Beta lah yang sudah benar Pemesuri Ibu dan Beta Istri pertama Sedang puan hanya istri kedua Dimana anak Selalu dikatakan Istri kedua Hanyalah Rebut Sampai orang Tak ada perempuan yang mau dimadu Tapi ada saja wanita yang ingin dimadu Dinda Sabar Dinda Maafkanlah kanda Bukan di Beta merebut Wami orang Bukan di Beta yang ingin dimadu Tapi Sultan lah yang datang meminah Sultan lah yang menyebabkan Puan dimadu Ingin meminah keadilan Minta pada Sultan Beginilah kalau lelaki beristri Lebih dari satu Istri kedua Ketiga, keempat Selalu dipersalahkan Padahal Ia juga memiliki hak Sebagai istri Karena setiapkan Putusan ayah anda Betul-betul murni Dari pikiran dan perasaannya sendiri Beta ikhlas menerimanya Tapi Putusan Sultan Adalah terpaksa Puanlah yang memaksa Dengan cara-cara Tidak terpuji Puanlah yang menyebabkan Sultan tidak adil Puanlah yang berletak Mengatur semua urusan Dari urusan Keluarga sampai Orusan kerajaan Anak derhaka Berani mengatakan orang tua Pantas langkotak Jadi putra makota Jadi putra makota Atau tidak Bukanlah perkara Yang penting bagi beta Adalah kebenaran Menegakkan adat tersebut Sesuai alur patutnya Bukannya Membenarkan alur Yang dipatut-patutkan Kemudian Ditagakkan atas nama Adat tersebut Yang semuanya sahaja Bagaimana syarat Menjadi lazim Bila adat tidak tahu Adat bersendisi syarat Syarat bersendisi Kur'an Adat yang menurut Syarat yang mendaki Adat Bila-bila Masa dapat Menuju Kerendahan Karena tak sanggup Menghadapi Pergolakan masa Dan situasi Tetapi syarat Senantiasa Menuju ketiga Dan dapat Menjawab segala Persoalan manusia Dasar bodak Mau berkopok Padahal belum bertaji Baik Jika anda Hendak bersukat-sukat Keturunan Bertimbang-timbang Syarat Bergantang takar Masa Silahkan Kita dari ayah anda Yang sama Tapi ibunda Kita berbeda Hendak-hendak Teruati hanya Anak keluarga diraja Sedang bunda beta Adalah Putri Raja Rokan Sukat dan Timbalah Wahai Kakanda Siapa yang Lebih bermatabat Nasab keturunan Di antara kita Yang jelas Hamba telah Diunjuk sebagai Putra Mahkota Bukankah Pantas dan Patut kiranya Ayah anda kita Sebentar lagi Akan Mengakhiri Jabatannya Kakanda Kakanda Sultan Kalian semua Telah merahkini Sultan Menurut secari siri Persembahan Raja Rokan Kanda Dan ibu Dan kandalah Yang telah Menikam Sultan Dengan kata-kata Fitnah Menuduh Sultan Tidak adil Dan tidak apakah Kalian telah Menyanggap Kitab Dalam kerajaan Hei kasih Jangan Kenapa Betul Sambara Betul Ananda Betul Tidak terkena Racun Seperti yang Kalian Tuduhkan Ini Secara siri ini Sesempat Menentikan Ananda Untuk apa Merendahkan diri Padahal Kalau Tidak Menginang Maka Sepurnang Kalian Kalian Lihat Tidak terkena tuanku belum dewasa, tuanku belum berhak, bertitak dan berkuasa apalagi menghukum. Baik, karena Ananda Beta, Raja Ibrahim adalah putra mahkota, dan Sultan sudah mengangkat adanya, maka Beta tunjuk saudara Beta, Raja Rokan, sebagai wali Sultan sampai Ananda Beta dewasa. Kalian sudah dengar semua? Sekarang Beta lah yang berkuasa. Dubalah, Kotan, bawa jinannya Sultan seger. Semayangkan dia-dia di kustan. Mulai sekarang, Beta membangkupu kekuasaan Sultan Malacca. Kekuasaan Beta sama dengan kekuasaan Sultan adanya. Atas nama putra mahkota, Beta jatuhkan hukuman dendapati kepada Raja Tasin, karena terlalu pitnah keluarganya sendiri. Oh, jangan ditendapati, nanti diperi turut terlalu pejang. Beta hanya tak mau dalam istana, ada api dalam sekal. Hormat Tuhanku, wang saja Raja Kasim keluar istana, tinggalkan semua atribut yang melekat padanya. Kau dengar, Kasim? Begitu mulainya hati adikmu. Kau telah berhutang satu nyawa kepadanya. Karena kalau bukan karena belas kasih adikmu, miscaya, engkau sekarang sudah dihukumkan. Kasim, Kasim, sejak kau meninggalkan balai penghadapan ini, sejak itu pula lah, hak dan kewajiban ditanggalkan. Tidak ada lagi hubungan putra keluarganya kerabatan. Sekarang, kau sudah jadi rakyat biasa, dan orang kebanyakan. Ingat, Beta bersumpah, atas nama langit dan bumi. Kalau kau kembali ke istana ini, jika bukan kau, maka Beta yang mati. Maka, cepatlah menghapus dari sini. Kanda, kita rasa, Bunda Keluwati tidak akan betah tinggal di bayar layar narangan istana ini. Apalagi, Sultan Kepacamangadu pun sudah tiada. Yah, terpaksa mengikut anakmu buang diri. Tahta petakna kamu ada dalam kesetiaan hati murahnya. Sedang istana kamu terbenar dari peluhuran budi pekerja. Mari, ahlukku, lebih baik memperbanyak doa untuk oleh handamu daripada mengambilkan tumpah sarana ke doa yang pasti. Pergilah ke mahasiswa, diuyung. Kalian dibuang pada orang-orang. Waduh, bok. Sinilah yang miskin. Sesekali nambah akan kesana untuk memastikan apakah kalian betul-betul pabar kedana. Selamat menempuh hidup baru. Dayan, cepat kemari. Bisa tengok, ikau masih bersedih. Hah, menangislah, menangislah. Menangislah. Tangis itu ada dua perkara. karena sedih atau terlalu gembira. Di kapal yang mana? Pasti sedih. Sedang betul. Pilih yang terlalu gembira. Cool. Teng, kenapa banyak kau takut kembarangan? Bukannya aku takut kenapa mereka jelokan. Tapi, benda ini adalah labang kebesaran kerajaan. Macam mana pun, kita harus memilihkan. Nantaklah situ. Badan telah sampai membecelepihnya. Teng, ternak ada. Belum kelayak-kelayak pun. Walaupun acara dan lelak yang ditanya berbeda-beda. Tapi, setiap malam berdiri itu saja yang kita kemas. Rasanya, kita pun tidak membuat segala ya. Eh, laku pula kau pakai begitu. Ya, zoleh pada diri sendiri. Kau tahu tak, tumbuh biji mata ikan di mata hamba. Ini semua gara-gara setiap malam bertanggal. Rehat tak pernah usai. Eh, betul tak tadi kau? Walaupun mata ikan sama yang kebeliak, mereka pun ada masih ini terjujur. Tapi, masa kita terbalak supaya menahan agar tak terjujur. Apa pendapat kau tentang situasi politik kerajaan sekarang ini? Teng, 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 yang ada di lingkungan kerajaan sekarang ini? Mereka, Teng, 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 Semakin lama bertahan di istana Semakin menderita jiwa dan raja weta Hendak mengubah Tidak kuasa melakukan perubahan Hendak ditinggalkan berarti lari dari keadaan Paling tidak datuk Ketika datuk masih berada dalam istana Sedikit banyaknya Pasti ada yang bisa dilakukan Untuk memperbaiki keadaan Dibandingkan ketika datuk berada di luar istana Jika pun Datuk memperbaiki keadaan dari luar Bisa-bisa datuk dituduh dan dimakan Ya Allah Ya Rabbi Itulah yang beta rumpukan Hari ini akan ada lagi yang orang ini dapati Astaga Astaga Siapa datuk Wak gemuk ayah apa dari raja kasir Gara-gara apa datuk Subuh tadi Dia tertangkap tangan ketika mengambil setarik sirim di kebun kerajaan Beta dengar Putra mahkota raja Ibrahim sangat murka Pastilah ia akan memerintah pemangku sultan Mendapati Wakdebok Kalian tahu sendiri Tabiat raja Ibrahim Apalagi dendamnya pada raja kasir sudah bertanah Memanglah Angkara murka nya Tak sudah-sudah Ini Hamba ikut Hamba juga ikut Eh apakah patut satu sampan berucinta Perasaan ku Kalaupun ia Manalah kelayan kau tantang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tengah Tengah tanah terlalu dekat dengan muara Harusnya deras Silap-silap Kita bisa hanyut Untung-untung kau hanyut Kalau karam Tak apelah kita jalanku Apa peruatan kan Tugas belum selesai Urusan makan Kau dulu kan Memanglah Bukan kau aja napa Kasihan Raja Kasim Kenapa bukan Raja Kasim yang menjadikan putra mahkota Padahal dia kan anak tersebut Atau karena Cinewati bukan perempuan dengan Ini urusan politik kerajaan Orang macam hamba memang dah tahu Ibunda Raja Ibrahim dan Raja Kasim Sama-sama gahara Raja perempuan Ibunda Raja Ibrahim Putri kerajaan Rokan Raja Rokan itu adalah anak cucu Sultan Sidi Giyatuddin Saudara Sultan Malik Al-Saleh Atau Suja Malik Sultan Kerajaan Pasai Semua Sultan Ibunda Raja Kasim Isinda Datuk Menteri Suri Maradiraja bagaimana pula? Tunwati Anak Tun Anak Sendari dengan Mani Purindam Kalau Tun Rana Sendari Anak Datuk Menteri Suri Maradiraja Sedangkan Mani Purindam siapa dengan orang mana? Mani Purindam adalah anak tertua Nizamul Muluk Akbar Raja Pahili di Benua Pahili Ketika Raja mengangkat Mani Purindam diangkat sebagai penggantinya Tapi adiknya Akbar Muluk Padukasyah merebut tahata Sehingga Mani Purindam membuang diri Bersama pengikut setianya Panglima Khoaja Ali Tandil Muhammad ke Melaka Oh macam tu ceritanya Hubungannya dengan Datuk Suri Maradiraja Macam mana pula? Nah ketika Mani Purindam sampai di Melaka Beliau langsung menunggu Sultan Muhammad Syah Dan Datuk Suri Maradiraja Nah dikitulah hubungan kita terjalin Tahu-tahu Mani Purindam jatuh cintakan Dengan Tun Rana Sendari Anak Datuk Suri Maradiraja Ujung-ujungnya Pastilah mereka menikah Jadi Dari perkahwinan Tun Rana Sendari Dengan Mani Purindam Lahir lah Setelah Yudha Wase Baru dipercinta Aluh Sultan Muhammad Syah Berarti Si Brindah Kedua-duanya Sama-sama Berharap Bergegas Terlalu lama kita berehat Kita harus segera menyerahkan Secari ke sirih ini Hanya karena secari sirih Dampaknya berpengaruh pada tekeraknya Berakibat pada tahta dan kuasa Berbuntut kepada nyawa manusia Kenapa jantung hamba berdebar-debar Hati merawan seolah memberitahu Akan ada sesuatu perkara besar yang akan terjadi Cuang di langit menyimpain kabut Panas matahari tak lagi bersahabat Angin mati Awal pun kaku tak berarak Na'udzubillah Dayang, Inang Apa kena nih? Apa pasal temenung panjang? Moh, cepaklah Ada terima raya Siapa berani ditakuti Siapa berkuasa ditaati Hahaha Inilah jika hendak mendideng laut Beginilah jika hendak mengatakan Orang-orang kecil dan lemah Tidak melakukan pekerjaan besar Kecedak dibuat Malah diri yang menjadi korban Wadabok Ikau sendiri yang salah Peminta daging kebangau Peminta sisik kelimpat Hahaha Peminta yang tak punya Siapa tak apa Tanggung sendiri akibatnya Wadabok Baju sudah dibalai Tiba di rumah menyerungkan Hukumanmu Telah diputuskan Bulu balam Apalagi yang dikau tumbuh Segera lakukan denda patuh Apa inginan terakhir? Tidak Apa kata-kata terakhir? La ilaha illallah Subhanallah wabihamdi Subhanallah wabihamdi Putih tulang di kanur tanah Baik putih dikenang juga Subhanallah wabihamdi Alhamdulillah Subhanallah wabihamdi Subhanallah sayang di kanur Terima kasih.